Nih liat ya, ini cuma butuh 1 damage, dia bisa langsung menang kan? Halo semuanya, balik lagi bareng Shimansi Gaming disini. Kali ini aku bakal ngebahas deck, ini adalah deck meme, dan kita kenal kan kita di hari minggu nih, saatnya sudah Sunday Meme Show. Dan sekarang adalah Sunday Meme Show nya aku bikin dengan Jay Medarda, terus ada Abirter of the Peak. Ada Plaza Guardian, ada Tarik, dan ada Fai gitu. Kenapa aku memakai 5 ini yang jadi fokus utamanya? Karena kan si Jay Medarda ini, ketika dia di target dan survive, dia bakal ngedraw 1. Terus itu bisa kita gunain dengan cara Jay Medarda kita kasih jump. Kan soalnya kan jump cuma 1 mana pas ya, itu lumayan lah buat nambahin attack dan bisa ngedraw. Dan kita pas ngedraw, kita bisa ngecari yang namanya ini, some work map, dan dia bakal nge-grain an ally elusive gitu kan. Jadi Jay Medardanya bisa elusive, apalagi ntar kalo Tariknya misal ada Tarik, dan Tarik misal udah level up itu gede banget sih. Jadi Tariknya dikasih some work map, Jay Medardanya nanti disebelahnya Tarik gitu kan. Jadi nanti si Tarik dan Jay Medardanya jadi elusive keduanya. Terus disini ada Arbiter of the Pick, jadi dia 10 mana cost. Tapi dia bakal nge-reduce costnya setiap kita nge-target ataupun nge-support temen kita gitu di game ini. Jadi dia jadi 6 per 6. Dan si Arbiter of the Pick ini punya sedikit kondisi yang sama dengan Plaza Guardian. Sedang kalo tadi kan si Arbiter of the Pick target ke kita sendiri dan support, sedangkan Plaza Guardian ini dia bakal nge-reduce 1 mana costnya setiap kita nge-cash spell di game gitu. Jadi Tarik dan Arbiter of the Pick hampir sama, sedangkan Arbiter of the Pick adalah itu tambahnya target kita sendiri. Kalo si Tarik kan cuma support aja gitu. Terus disini kartu supportnya tuh ada ini aja sih, Mentor of the Stone, terus ada Tiari the Traveler gitu. Si Tarik ini ikon kondisi lagi, oh target juga ternyata. Jadi dia sama berarti sama Arbiter of the Pick ya namanya. Jadi ini gampang banget kalo misal kita bisa nge-generate gem banyak di tangan gitu. Makanya disini aku pakein Shadow of the Mountain 1 aja sih biar bisa nge-fill tangan dengan gem, biar bisa nge-level upin si Tarik gitu. Terus disini ya kombonya kayak gitu aja sih. Berarti kombonya kita ada finishernya adalah ada Tarik, ada Vai. Ini nanti Vai kalo bisa level up dalam gampang sih. Bisa attacknya jadi 10, gampang kan ada gem juga gitu. Terus misal bisa di support dengan Tarik juga si Vai ini. Walaupun nanti bakal nyanyain talknya sih, soalnya kan Si Vai ini udah ada talk. Ataupun kita bisa caranya, Mentor Tarik terus sebelahnya Mentor of the Stone. Mentor of the Stone sebelahnya adalah Si Vai. Biar Si Vai dapet health dan attack 2 gitu. Tapi ya nanti kita bakal matiin si Mentor of the Stone. Tapi gapapa sih Mentor of the Stone kan bakal nge-generate gem juga kan. Gitu. Jadi aku, itu tadi kombonya. Bakal aku bacain semuanya yang dipake dan bakal bahas kenapa pake kartu ini gitu kan. Gift Giver disini pake 3. Kenapa dia pake Gift Giver? Soalnya dia bakal nge-generate gem juga kan. Dia bagus banget. Spesies Ketcher ini lumayan. Kita bisa ngeluarin kartu Celestical. Yang 1-3 tuh lumayan lah. Ada Stone, ada Moonlight, ada unit-unit yang lainnya gitu. Dan ini bisa nge-discard gem yang di tangan kita yang terlalu banyak gitu. Terus ada Mystic Shot. Ada 3. Jadi disini ini bisa diganti terserah kalian sih. Gitu kalo kalian mau pake deck ini. Bisa misal diganti dengan... Apa tuh namanya? Static Shock ataupun yang lain gitu. Ada Pale Cascade disini ini bagus juga buat... Dikasihin ke Tarik ataupun ke unit lainnya gitu. Terus ada some Rock Map sendiri. Ada 3 disini. Dan ini adalah Grand Annala Elusive. Jadi ini bagus banget. Grand ini permanent ya buffnya. Terus ada Thierry Outer Traveler disini. Buat ngebantu si level up-in Tarik. Dan bisa ngasih health 2 ke unit kita. Lumayan lah. Terus ada Bastion. Cuma pake 1 aja. Terus ada Hush disini. Ini pake 1 aja. Gak terlalu banyak soalnya. Terus... Mentor of the Stone pake 3. Shot of the Mountain pake 1 aja. Tarik pake 3 tentunya. Dan ada Five pake 3. Terus ada Hextech Transmogulator disini. Pake... eh berapa tadi? Pake 2. Jadi misal unit kita yang udah ke buff tadi. Ke... misal ke buff dari... siapa namanya? Tarik. Eh... Elusive. Jadi elusive kan. Nah kita bisa nge-transformin unit kita yang lainnya. Biar... Misal si Jay Medarda tadi udah jadi elusive. Biar... Kita transformin unit lainnya. Biar jadi... Jay Medarda yang... Elusive gitu kan. Lumayan ini. Hashtag Transmogulator. Terus ada Arbiter of the Peak pake 3. Ada Plaza Guardian juga pake 3. Gitu. Oke. Itu aja sih penjelasannya. Ehm... Combo nya juga tadi udah aku jelasin di awal banget. Gitu. Jadi kita cuma... Ngandelin combo ini tadi sih. Antara... Si Arbiter of the Peak. Plaza Guardian. Ataupun Five. Dengan digabungin dengan Tarik. Ehm... Tiga-tiga yang ini. Disupport oleh Tarik dan Five gitu. Dan... Kalian bisa... Nge-finisher dengan some workmap. Gitu. 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 Oke gini aja sih. Ehm... Dan kita bakal langsung lanjut aja ke permainannya. Selamat menonton! Bye-bye! Jadi di deck ini bakal sulit kalo lawan... Ehm... Kayak... Sekarang kan yang beli RAM nya kayak saya jual ini gameplay nya. Baru kita bicarakan ini. Sebenernya kan dia bakal bisa nge-freeze ke semuanya. Ke semua board. Oke... Perlaca Guardian lagi. Jadi deck ini lagi... Rame banget juga. Ini bukan kata ini. Perlaca di ruangnya ini. Kali 1. Sehingga kita di tangan cuma ada tarik, oke Sama aja kita cuma ada tarik aja Buka kesenggit sih I could certainly try Oh, ini bisa mati sih. Kayaknya dia ngulain murky idol Ah, kita gak bisa main ini sih. Soalnya kan ada.. Okay, mending ngeheal Si tariknya saja. Jadi kita bisa ngeheal tariknya disini. Jadi kita bisa ngeheal tariknya disini. Kita bisa ngeheal tariknya disini. Kita bisa ngeheal tariknya disini. Terus ngebunuh si crawling cutthroat sih. Ini murky silver sih. Yang paling bagus. Heee, kita bisa ngurangin mana costnya Mantra of the Stone juga. Ini kurang dua lagi dia. I could certainly try Kita level up disini aja sih Desmondan Tuh kan kita bisa mainin ini Wah kita bisa menang ini Kita udah level up Berarti si Vy nya bakal narik Si calling cutthroat Kita kasih elusive Haha gini Oke Vy kita berubah disini Oke dia ngeluarin gangplank Next run bakal sakit banget sih Hmm kita pas dulu aja disini Oh jadi elusive seterus ya Sembroknya tuh geren ya Oh iya iya Hahaha The winter's call endures Car from the savage cold Hahaha Aku gini soalnya biar Si Tarknya tetap hidup Padahal tadi Tarknya udah dikasih vulnerable loh Dikasih vulnerable lagi ya Kalo Hanya Kalo Gini Kalo Bakal mati Uuh Misit Gini Gini katal Pa L Oh tidak harusnya tadi kita Tidak apa-apa, kita masih bisa menang dengan cara menarikkan dari si Fai-nya ini Kita coba bait dulu aja musuhnya Kita bisa menang sini, maksudnya kan si Fai ini kalau nge-strike unit dia bakal nge-deal 5 langsung ke Nexus lawan gitu kan Jadi kita bait dulu dia bakal ngeluarin warning shot ataupun apapun itu buat nge-freeze kan disini Dan dia bakal retetrak, si ini tetap hidup jadi kita masih bisa selamat, yang penting ini tetap masih hidup ya Misalnya kan kita masih ada 5-fold breaker ataupun ada gem ini buat nambahin attack-nya si Fai Yang penting Fai itu harus nge-strike ke lawan ya, ini liatnya Ini cuma butuh 1 damage, dia bisa langsung menang kan Tuh kan Boom Kita bait aja dulu dia Saya kan kita masih ada gem dan ada kartu si natural, kartunya si Fai gitu Ini berhasil juga ternyata Oke kita bakal lanjut ke game kedua Tapi kalo emang dipikir-pikir Fai yang matahari itu emang rugi sih, kita kan nge-support si Fai itu Soalnya Fai udah ada apa namanya, udah ada topnya, jadi kita mending nge-support lainnya gitu kan Soalnya juga si Fai juga tuh kalo level up dia harus nge-hit unit ya, ga bisa strike nexus tuh ga bisa, harus unit Berarti kan kayak tadi aku nge-bikin elusive-nya adalah nge-elusive yang overwhelm Jadi biar si Fai-nya bisa level up dan kalo misal dia udah level up dia lebih baik nge-nabrak apa Nge-attackin unit gitu biar bisa aktif damage 5-nya ya Kita lawan Luxe Leona, ini bakal solid sih menurutku Kayaknya dia ada, mungkin ada Radiant Guardian, ada yang lainnya juga Kayaknya udah ada Samborg Mapnya, ada Gift Giver, ada Jai-nya juga Kayaknya kita bakal pass aja disini, lalu dia pass juga, tumben ga attack dia Aneh banget ya, lupa ternyata dia, harusnya dia attack sih Oke pass-back pass-back Nah kita ada X-stack bisa niru Radiant Guardian ya Wah terimakasih saya di draw in, eh di draw ga ya? Kan dia ke target karusnya Oh ga ngedraw ya, padahal kita ke target kan hitungannya tadi, gitu Oke kita pass aja Yakanya dia ngeluarin Luxe disini Nge-2019 이� Здесь Stains for violence hmmm kita masih bisa nyelamatin itu kita dia sudah lagi kemungkinan bener kan oke tapi dia tetap bakal mati ya disini dia kan gak terlalu penting jemaah darinya next round kita bisa open attack sih ini penting banget sih buat si fi nya next round kita bakal langsung open attack aja ngebunuh si leona nya soalnya kan banyakan targon nya tuh slow dia menang tuh gara gara kayak ada gini hmmmm oke kita bisa gini sih jadi apa bagus dia dipasangin demasya soalnya demasya banyak kartu fast gitu kan kayak ini concentrated strike terus tadi single combat dan ada riptos atau ada yang lainnya wow di bastion ini haduh seluruhnya surrender dong hahahahaha kita belum melancarkan main kita loh ke dia udah surrender dulu dia ya ada apa ini ada apa ini bagi maja didek mah bisa jadi dek kompetitif ya tapi kurang gimana gitu ya Oke sampai disini dulu aja videonya jadi kalian bisa coba ini ternyata lumayan seru juga walaupun agak miris gitu kalau lawannya kayak tadi saya juani dengan geng Plank ataupun dek-dek geng Plank Twisted Fate kayaknya lebih serem sih tapi lebih sereman sih juani sih suara dia bisa ngebikin attack atau power kita jadi nol gitu oke jadi terima kasih udah nonton sampai di akhir video ini adalah dek-meme buatanku sendiri jadi ini kan biasanya Mimesho kemarin juga mengebahas Medarda juga sekarang di Peskola Fomontain ngebahas Medarda juga dan sekarang ada ini dan ini jadi lumayan lah buat nge-combine dan ada tarik juga gitu sampai disini videonya jangan lupa buat support aku jadi kalian bisa subscribe Hai dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis komen di kolom komentar terima kasih bye bye